selamat menikmati biasanya kereta kalau udah lepas stasiun leles di weselnya itu suka ada taspat ya tapi saya nggak tahu udah lama sih saya nggak kesini biasanya suka ada batas kecepatan nah kita lihat aja nanti masih adakah batas kecepatan tersebut saya ingin nyegak dan kereta apimut di arah selatan dulu sepertinya akan lewat sini terus parsel atau lokal garut kita cek aja nanti ya saya nggak lama kalau disini karena sambil lewat ya udah henti dulu sebentar disini nonton terus videonya sampai selesai kereta apimut di arah selatan saat ini persiapan melintas disini kita lihat kecepatannya ya disini udah kembali normal atau belum nih aduh enak banget yang punya rumah disana bisa lihat keretanya dari atas gitu hujan rintik-rintik kita doakan mutiara ini tidak slip wah udah rada ngebut tapi ngebut sekarang mah disini aja hehehe pade deh Kita doakan kereta api Mutiara Selatan Tidak mengalami sleep Karena ini sedikit kerintik-kerintik Baik informasi kawan Asisten masinis dari kereta api Mutiara Selatan Ini adalah Bapak Penyelia Pak Dedon Asli Garut Tapi dinasnya di UPT Kru Banjar Selamat jalan Selamat sampai tujuan kereta api Mutiara Selatan Saya kira disini masih ada batas kecapatan Untuk kereta Biasanya pelan-pelan Kalau lewat di Wessel Station Tapi sekarang sudah normal ternyata ya Sudah ngebut Kita tunggu kereta api berikutnya Belum tahu ini yang akan lewat Apakah parsel Selatan dulu Atau malah lokal Garut Cibatuan dulu Kita lihat saja nanti oke Ketika tadi saya mau jajan ya Saya lihat Kereta Mutiara yang saya cegat Ini ngos-ngosan nih Nanjak disini Dari bukit kan kelihatan Saya cegat lagi disini Selip Ayo Mutiara Selip Biasa track basah seperti ini kawan Motor saya juga disini di bawah Karena selip Terus 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 Mutiara Nah disini udah mulai agak ini ya Kalau disana tadi ngos-ngosan nanjak Slip Terus 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 Kereta Mutiara Berasaan tadi Saya di video mendoakan Semoga kereta ini Tidak Slip ya Karena panjang sekali Untuk kereta Mutiara ini Membawa 10 kereta Dan diajak nanjak Seperti ini ya Semoga nanti Lepas stasiun Lebak Jero Lancar Aman Terkendali Saya hitung sekitar 10 kereta ya Sudah termasuk pembangkit Dan kereta makan Saya akan ikut kawal nih Untuk KA Mutiara Selatan Wah Kewalahan lagi disana Belum tau setelah ini saya kemana ya Apakah akan mengikuti Kereta Mutiara Selatan Atau Balik lagi ke arah Leles Hunting Parsel Tapi saya penasaran ingin Mengikuti KA Mutiara Selatan ini Semoga lancar Perjalanannya Untuk kereta api Mutiara Selatan ya Halo Lanjut video Tadi Udah nyegat Mutiara ya Mutiara Ternyata Slipnya dua kali tuh Disini sekali nih Tapi tinggal buntutnya doang Jadi gak Sampai Saya videokan Saya sudah prediksikan Mutiara ini Pasti bakal Slip lagi petang Leles Bag Jero Karena Dari Leles Ke Lebak Jero Itu Masih ada tanjakan Kawan Ditambah lagi Treknya memang basah Berembun Dan sedikit grimis Nah ini saya Di jembatan CTS Nagrik Teman-teman dapat melihat Di belakang saya adalah Jembatan kereta api Tertinggi di Indonesia Jika dihitung Dari atas permukaan laut Menurut informasi Yang saya dapatkan Dari teman-teman Bahwasannya Untuk hari ini Kak Parsel Itu Tadi Memang ada sedikit Kejadian unik Parsel disusul Lokal Garut Di Karangsari Itu adalah hal yang Tidak biasa Biasanya Parsel Kalau udah di depan lokal Itu ngacir terus Tapi sekarang Berhenti Karangsari Disusul Lokal Garut Cibatuan Berarti yang akan lewat sini Yaitu Lokal Garut Cibatuan Saya akan coba Nyegat Lokal Garut Cibatuan Ya Diberisik nih Pinggir jalan Ini jalan raya besar loh Bisa anting bus juga disini Kita akan cekat Lokal Garut Cibatuan Berarti ya Yang menjadi video Terakhir mungkin ya Karena Parsel masih lama Jauh Diberisiknya disini Atau di atas Kita lihat aja nanti ya Ini dia jembatan Kereta Api Citi Isna Greg Jembatan ini memang Sangat unik kawan Tertinggi Tapi dihitung dari atas Permukaan Laut Dan jembatan ini Masih Posisinya nanjak gitu Jadi Kereta ini Nanjak ke arah Lebak Eh sorry Ke arah Nagrik Maksud saya ya Nah lurus ke arah-arah Ke arah Nagrik Saya tadi sedikit mendengar Gemuruh kereta Makanya saya Standbykan aja Kamera kayak gini Nah kan Glewat weh Kaget saya asli Kaget asli Backlight ya Tapi gak apa-apa Yang penting Dapet Waduh Nah Kereta lokal ini Sedikit mengalami Keterlambatan Terus Parsel masih jauh Di Karangsari Terus Nanti loda ya Selanjutnya itu masih lama Karena kan Persilangannya dipindah Si Mutiara Yang tadi saya videokan Itu harusnya bersilang Dengan kereta lodaya Di stasiun Ranca Ekek Tapi karena telat Palingan di Kalau di Nagrik Enggak deh Kayaknya di Cicalengka Jadi bakal telat juga Kalau dayanya Makanya saya stop saja videonya Terima kasih yang sudah nonton video saya Atur Nuhun See you next time Wahir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh